. Aspirasi Jabar Pulau Morotai, tingkat kelulusan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP, Negeri Unggulan 2 Pulau Morotai yang terletak di Desa Buho-Buho Tahun Ajaran 2020-2021 mencapai 100 persen. Jumat, tanggal 4 Juni 2021, dengan Surat Keputus Kepala Sekolah SMP Negeri Unggulan 2 Pulau Morotai 0.420.069, Sempen U2, PM 2021 tentang penetapan kelulusan perserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMP Negeri Unggulan 2, Ren W. Madelu, SPD membenarkan persentase kelulusan siswa SMP Unggulan 2 di tahun ini yang mencapai 100 persen dengan jumlah siswa 65 siswa. Dia menjelaskan bahwa kegiatan penggumuman ini tetap kami dengan prokes, dan kelulusan tahun ini merupakan kelulusan terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya dan harapan kami dengan kelulusan ini bisa menjadi motivasi kepada adik-adik kelas nanti, dan jumlah siswa yang meraih nilai 100. SMP Negeri Unggulan 2, untuk mata pelajaran, MAPEL, Bahasa Indonesia sebanyak 4 siswa, untuk MAPEL Bahasa Inggris sebanyak 4 siswa, MAPEL Matematika 4 siswa, untuk MAPEL IPA 1 siswa. Pantauan aspirasi Jabar TV di SMP Negeri Unggulan 2 buho-buho, surat kelulusan siswa diserahkan kepada orang tua oleh sekolah mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di SMP Negeri Unggulan 2, pengumuman dilaksanakan serangkaian acara sarasehan dan pemberian apresiasi kepada perai prestasi terbaik di sekolah. Yakni Resha Klaudiang atau di urutan pertama dengan jumlah nilai 88.91, Chelsea Julin Fia Pinoa, sedangkan urutan kedua jumlah nilai 87.73 dan di urutan ketiga Marici Dhe jumlah nilai 86.73 terang kepala sekolah Renwey. Madelu. Aspirasi Jabar Loger melaporkan.